yuk bikin cemilan sama Mbak Siti pakai singkong ya ini walaupun singkongnya enak tapi rasanya mantap Halo semuanya gimana nih kabarnya hari ini ya semoga semuanya hari ini sehat semuanya lancar rezekinya dan dimudahkan segala usahanya amin amin ya lo barang alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mbak Siti meh ngerek cemilan ya ke mau aku tuku bodin ya ini bodinnya gede loh setengah kumpuk gede lah siji patangi ya tapi ternyata tuh jelek kayak gini ya ya enggak papa sih yang separuh bagus yang separuh jelek enggak papa tapi Mbak Siti mau tak bikin cemilan ya ini enak banget ya wes siap enak pokoknya ya ini ada santan kental Mbak Siti pakai 400 ml ada vanili satu dan Mbak Siti pakai gula pasir ya empat sendok ya Mbak Siti lagi ngerebus airnya buat buat ini ya buat apa namanya buat ngerebus budin disitu ikutin Mbak Siti ini airnya sudah mendidih ya bun sama Mbak Siti kasih daun pandan ya dua itu ya dua ler-ler-ler ini masukin budinnya ya bun singkong tak rebus nanti sampai empuk baru santanya dimasukin nah ini ya bun sampai nanti empuk buh mekrok bunda aku enggak tahu ya ini budinnya budinnya saya beli tadi satu mekrok apa enggak enggak tahu ya ini ya tutup dulu nah ini ya bun Pak Siti mau buka ya bun bismillahirrahmanirrahim ponas nah ini ya bun ini budinya ya walaupun jelek nanti rasanya enak budinya warnanya ya alor apopois penting enak udah dibeli jangan dibuang ya kasihan berarti masukin santan kentalnya ya bun Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim ini nanti sampai agak asap bun ini enak banget pasti mau masih pun gelap asir nih 4 sendok dulu ya pun nanti nek kayaknya enggak 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 kurang manis ya kayaknya nipas ya bun ya enggak usah manis-manis banget ya bun kasih garam sedikit ya bun biar ada rasa gurih gurihnya Oh nanti Mbak Siti mau kasih vanili satu ya punya nah ini ada santan sedikit ya bun mbak Siti mau kasih itu bun apa tepung beras ya bun ya nih ya tepung beras 1 sendok aja nanti buat mengentakkan tepung beras ya bun bukan minta pati kanji tapi saya pakainya tepung beras pun ini abu dini mempur banget lubun tak walaupun warnanya elak ya bun buddini tapi mempur melupun mempur banget tuh ini tepung berasnya yang dikasih santan sedikit tadi masukin ya bun bismillahirrahmanirrahim dikit-dikit dulu bun ini enak banget lukun Bismillahirrahmanirrahim semua ya ini ya bun enak banget lukun nih kayak apa singkong Thailand ya kayak jajanan Thailand ini enak banget beneran ya bun aku sering bikin ya tapi baru kali ini tak bikin video ya dunia ini ini pas ya bun manisnya enggak manis-manis banget ya soalnya nanti mau terkasih sirup ini sudah matang ya bun matikan kompornya sajikan nah ini ya bun hasilnya enak sekali mbak Siti mau kasih roti ya Bunda roti tawar secukupnya ya bun ya bun Wow ini enak banget lukun bener terus kasih susu ya pun susu pental manis kasih sirup ya pun sirup pandan ya pun ini enak banget ya pun subhanallah bismillahirrahmanirrahim wah ini enak bener pun saya enggak bohong pun saya sering bikin ya bun ini buat besok buka kuasa juga rasanya enak sekali Bunda nah ini ya bun hasilnya cantik dan sangat enak ini enak banget benerbunya semoga ini bermanfaat buat bunda-bundaku tersayang dan saudara-saudara onlineku dimanapun berada ya jangan lupa subscribe like dan komen dan share share video videonya Mbak Siti ya tolong ya biar berkembang Mbak Siti nya video videonya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini mau tak coba sama Mbak Siti ya nilet nih huhu enak banget ya Bismillahirrahmanirrahim amin uh enak 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 nih yakin uh enak banget nih ini bener lu enggak bohong ini enak banget manisnya juga path ya sirupnya Aliment Kaling tadi Untuk Hai lalu ini manisnya juga pas ya sirupnya boleh merah boleh hijau boleh ya ini enak banget sumpah aku enggak bohong enak ya